Halo teman-teman, balik lagi di channel akbar indera jadi hari ini hari senin tanggal 13 Mei 2024 hari ini kita lagi ada di sawah, di pesawahan dan hari ini kita mau lihat bagaimana proses pemanenan padi yang ada di pesawahan negara tengah teman-teman jadi simak aja videonya sampai selesai nah teman-teman, jadi waktu kecil tuh aku sering banget main ke sawah karena ibu bapak saya petani teman-teman jadi baru kali ini aku main ke sawah lagi dan bedanya jadi dulu kan kalau nanam padi dari mulai tebar benih sampai pan itu itu kadang selalu barengan ya paling cuma beda beberapa hari gitu teman-teman tapi sekarang ini ada yang udah dibajak ada yang udah siap ditandur gitu ada yang baru dibajak bahkan ada lahan yang kosong teman-teman ya lahan yang gak ditanemi padi teman-teman mungkin kemarin gara-gara kemarau kali ya atau mungkin ya zaman sekarang orang-orang juga udah males untuk bertani teman-teman karena mungkin selalu rugi ya jadi lahan ini diurus bapak saya kebetulan hari ini panen jadi kita main ke sawah teman-teman ya nah lahan itu dari ujung atas sampai bawah ya sampai bawah sana disini panen itu masih menggunakan alat tradisional yaitu celurit ya teman-teman berbeda dengan negara maju di luar sana yang kalau panen padi itu menggunakan mesin ya jadi lahan satu hektare pun itu cuma beberapa aja mudah selesai teman-teman ya kita disini masih menggunakan celurit atau arit ya nah setelah tadi di arit kemudian diangkut dan dikumpulkan disini ini untuk merontokkannya nanti itu ada mesin perontok padi teman-teman ya kita nyebutnya itu rontogan teman-teman ya jadi udah agak modern pakai mesin ini suasananya tuh enak banget cuy ya apalagi kalau kita sambil makan-makan nasi liwat kayak gitu kan dan ya mungkin rindu banget ya sama suasana pesawahan karena waktu kecil tuh ya tempat bermain tuh ya di pesawahan teman-teman ya dan sekarang baru main-main lagi ke sawah cuy ya enak lah pokoknya suasananya nah teman-teman ini adalah proses perontokan padinya teman-teman pakai mesin perontok padi ya atau rontogan teman-teman dan bisa kalian lihat prosesnya tuh seperti ini ya jadi udah semi modern lah ya jadi udah ada kemajuan ya teman-teman pakai mesin sekarang tuh nah teman-teman jadi ya seperti itulah proses pemanenan padinya ya jadi durasinya sangat pendek karena ya memang seperti itulah sangat singkat sekali ya teman-teman oke lah karena aku mau lanjut bantuin ya jadi videonya cukup sampai disini terima kasih buat yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati